Intro Tim sepak bola Kabupaten Kediri Tuntaskan puasa gelar medali selama 10 tahun terakhir Di ajang pekan olahraga provinsi atau PORPROV Jawa Timur Terakhir, Tim sepak bola Kabupaten Kediri berhasil menyebut medali perunggu pada tahun 2013 lalu yang berlangsung di Madiun Namun pada gelaran PORPROV Jawa Timur yang dikelar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 ini Tim sepak bola Kabupaten Kediri mampu meraih medali perak Di babak final, Kabupaten Kediri harus mengakui keunggulan tuan rumah Kabupaten Sidoarjo dengan skor tipis 2-1 Muslim Habibi, pelatih tim sepak bola Kabupaten Kediri mengaku bersyukur Atas seraihan medali perak yang didapatkan di ajang PORPROV ke-8 ini Menurutnya, hasil ini merupakan capaian yang luar biasa bagi Kabupaten Kediri Setelah 10 tahun tak pernah mendapatkan medali Sebelumnya saya inginkan terima kasih banyak kepada Mas Pati untuk Kabupaten Kediri Dia ada di sini Juga terima kasih banyak kepada Ketua Mampu Kone Kabupaten Kediri yang telah mendukung kami Yang hasilnya adalah manajemen, askap Kabupaten Kediri Saya inginkan terima kasih banyak telah mendukung kami sepenuhnya Manajer, pelatih, official, pemain, serta keluarga besar pemain maupun tim Kabupaten Kediri Khusus di Kabupaten Kediri, saya inginkan terima kasih banyak sudah mendukung kami Sudah mendukung kami, bagaimana kalau ini kita masih diberikan medali perak Tapi atas kerja keras pemain dan staff seluruhnya Tidak mungkin kita tidak sampai ke sini kalau tanpa kerja keras dari staff dan pemain Kita mensyukuri dari hasil ini, yang penting anak-anak juga ada progres dari hari ke hari Sementara itu, Ketua Kone Kabupaten Kediri, Deddy Kurniawan mengaku bangga Atas perjuangan dan prestasi yang telah ditorehkan oleh tim sepak bola Kabupaten Kediri Medali perak ini menandakan tim sepak bola Kabupaten Kediri mulai bangkit Pertama saya ucapkan terima kasih kepada jejaran suruh asli dan ofisial cabur sepak bola Yang hari sudah memberikan medali perak oleh Kabupaten Kediri Dan kami berharap kekompakan tim ini selalu terjaga di boardwalk di dunia Tadi melihat permainannya seperti apa ini Pak Deddy? Yang jelas saya sangat puas, kenapa? Karena mereka ternyata tidak don mental dengan supporter yang animonya luar biasa Dengan tuan rumah yang mainnya bagus Tapi mereka tetap mempertahankan bahkan bisa membuat goal satu itu yang kita banggakan dari anak-anak Yang terakhir, mungkin saya bisa sampaikan kepada permohonan maaf saya terhadap Kabupaten Kediri Kami dari Kone Kabupaten Kediri belum bisa memberikan emas terhadap Kabupaten Kediri Yang jelas, saya berjanji untuk berikutnya akan kita evaluasi seperti ini Dari Sido Arjo, Aziz Galuh, melaporkan